Halo semuanya, kembali lagi bersama saya aku Ciki Gaming Di video kali ini kita akan membahas cara bertemu dengan musuh yang gampang ya Nah ini bisa kalian gunakan di rank manapun dan kalian bisa naikin sampai ke mythical glory dengan mudah ya Nah tidak usah lama-lama langsung saja kita lihat tutorialnya ya Nah sebelum ke tutorial disini saya ingin memperlihatkan histori pertandingan saya ya Walaupun masih epic ya epic 1 ya Nah tapi ini mudah sekali ya bagi epic sangat enak Karena epic sudah draft pick ya Nah disini saya ingin perlihatkan ya Season saat ini saya baru bermain baru main bertar ya 8 pertandingan saja dengan 87% Ya dan ini di ranket semua Oh maaf ranketnya itu 7 pertandingan ya Satunya Browel saya main Browel ya Nah disini ranket jadi 7 pertandingan 85% dan 5 MVP ya Nah disini saya mendapatkan maniak 2 kali Wah pokoknya gampang sekali ya Triple kill 3 kali legendari 6 kali seperti itulah ya Nah disini kita akan lihat hasil pertandingannya Nah kalian lihat disini saya yang pertama ya Kill 15 mati 3 Nah yang kedua saya memang tidak MPP ya 7-4 ya mati lumayan ya Nah yang ketiga saya 19-1 lalu 13-3 Memang ini epic ya Tapi musuhnya terlalu gampang ya Nah ini saya jujur saja Nah lihat ya ini 13-3 lalu nih saya kaya Skala ini 17-7 Kalau tidak salah saya mengejar sepek apa Sampai nafsu dan akhirnya comeback seperti itu Nah dan yang paling parah lagi ini ya 32 mati 2 Wah benar-benar seperti lawan bot lah ya Gampang sekali Nah mungkin tier mythic juga dulu saya merasakan seperti ini Menggunakan trik ini Nah ini baru berawal dan ini pertama kali saya bermain rank di season ini Lihat pakai high loss hyper ya Dengan kill 17 mati 0 High loss tank bayangin saja saking gampangnya ya Nah disini baru main klasik berawal Nah ini klasik dan ini Yang pakai sabar itu saya season kemarin ya Sampai ke glory ya Ke glory dengan poin 600 Kemarin masih sistem poin ya Dan 600 dan ini saya Solo ranked ya Mungkin 90% sampai 95% saya solo ranked ya Karena saya dari dulu solo ranked Nah disini langsung saja kita ke triknya ya Pertama kalian harus catat ya Catat saat kalian kalah hasil pertandingan Apapun ya kalau bisa tapi Kalau bisa ranked ya contoh disini ranked saya kalah ya Mana tadi nah ini kalah Ketika kalian kalah seperti ini Nah lihat ya Dia kita solo paling kiri atas ya solo semua Nah disini paling bawah kiri bawah itu ada tulisan battle ID ya Ada tulisan angka 6630 Seperti itulah ya di atas data Nah disini kalian klik saja seperti itu Lalu disini ada tulisan disalin ke clipboard Kalau kalian klik tapi malah tidak bisa Kalian bisa ketikkan manual Saat kalian defect atau kalah seperti itu Setelah sudah disini kalian langsung coba di ranked ya Saat kalian matchmaking Berapa waktu yang dibutuhkan saat kalian bertemu dengan musuh Saat mulai lah ya Saat mulai berapa detik ya Biasanya di paling atas itu ada ya Nah setelah itu kalian klik yang paling kiri atas pojok Di sebelah kiri youtube Yang ada gambar robot dengan gambar headset Nah disini kita klik saja Kita klik Otomatis disini masuk ke pelayanan pelanggan ya Nah disini kita langsung lapor ke muntunnya langsung Nah disini kalian pilih yang namanya saran dan konsultasi gameplay Nah ini ketika season sekarang Kita pasti sering ketemu dengan tim yang tidak benar Bahkan musuhnya hebat-hebat seperti itu Jadi matchmaking itu tidak seimbang Nah setelah itu kita pilih namanya Permasalahan penyimbangan matchmaking paling atas Nah ini jadi membuat kita lost track atau kalah terus Wah mungkin menangnya cuma sedikit seperti itu Lalu kita pilih klik disini untuk mengisi formulir ya Nah setelah itu di nomor 1 Disini kalian isi ya Silahkan memilih mode rank Mode game ya Mode game Nah disini kita pilih misalkan adalah ranked Karena kita main ranked ya Nah setelah itu di nomor 2 Anda pada season ini Nah disini rank kalian tuh apa Contoh kalian mythic Kalian isi mythic Kalau kalian masih legend Kalian isi legend dan saya epic Kita isi epic Nah silahkan berikan kami edi battle Dimana masalah terjadi Nah disini edi battle yang tadi kita copy ya Yang di hasil pertandingan Nah disini langsung kalian pastikan saja ya Atau tempel seperti itu Nah setelah sudah Berapa lama waktu yang anda habiskan Saat melakukan matchmaking Untuk game ini Nah ini ketika kalian Mulai game setelah room Nah itu berapa detik ya Biasa di atas tuh ada Nah disini kita pilih ya Misalnya kalian itu kurang 30 detik Atau 30 detik sampai 1 menit Atau bahkan lebih Biasanya kalau di rank glory solo Biasanya awal-awal season tuh lama ya Lebih dari 2 menit Biasa seperti itu Tapi kalau awal Kalau udah sekarang Biasanya kurang dari 30 detik Kalian isi sesuai dengan Kalian saja seperti itu Nah setelah itu Mengapa menurut anda matchmaking Untuk game terakhir Anda tidak seimbang Nah disini ada 2 ya A dan B Lawan saya terlalu kuat Atau teman 1 tim Saya terlalu lemah Nah disini Karena kita ingin melawan Musuh yang gampang Kita pilih yang paling atas aja ya Lawan saya terlalu kuat Seperti itu Nah setelah itu Di nomor 6 Di luar pertandingan Apa yang akan anda lakukan Untuk menentukan Seberapa kuat Lawan atau teman Nah disini Kalian pilih yang B ya Yaitu win rate mode rank mereka Jadi ini Win rate tuh berpengaruh Dalam gameplay ya Nah seperti itu Kita pilih yang B Selanjutnya di nomor 7 Di nomor 7 Di dalam pertandingan Apa yang akan anda lakukan Untuk menentukan Seberapa kuat lawan Atau teman Nah disini Kalian pilih yang B lagi ya Seberapa mahir mereka Dengan hero yang saat ini Mereka pilih Jadi Biasanya Kalau Kita Bertemu dengan tim Pasti kebanyakan Banyak entrol ya Nah Ini semoganya Dengan memilih B Jadi mendapat tim yang Selalu memakai hero yang Sering dia pakai Seperti itu Nah ini gunanya Pilih yang B Seperti itu Nah setelah sudah Baru kalian kirimkan Seperti itu Nah setelah sudah Ntar ada balasan Dari Moonton Nah disini kita akan Coba kirimkan Seperti itu Nah kita tunggu Nah setelah sudah Seperti ini Biasanya langsung Ada balasan Nah kami Mohon maaf Atas ketidaknyamanan Anda Nah setelah sudah Seperti ini Kalian relog saja Relog Relog atau keluar Dari game Seperti ini ya Keluar game Lalu kalian masuk Kembali ke dalam Game Mobile Legends nya Nah disini Kalian coba Solo ranked kembali Dan kalau masih Belum tidak bisa juga Masih jelek Timnya atau musuh Terlalu jago Kalian buat laporan Kembali sampai Muntun fix Gameplay Atau Keseimbangan Dari Akun Anda Seperti itulah ya Nah Cukup sekian Video dari ini Bye 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 Terima kasih.